Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Tim Aja Channel Pada hari ini kami membahas tentang Dampak negatif dari HP Yaitu HP Android Yang mungkin selama ini kita menganggap Anak yang menguasai teknologi Anak yang hebat bermain HP Di umurnya yang masih kecil Yang mungkin tidak masuk akal menurut kebanyakan orang Umur 2 tahun, umur 3 tahun sudah bisa memainkan HP Itu orang tuanya bangga sekali Memang benar silahkan bangga terhadap keadaan seperti itu Tapi ingat, ada dampak dan sesuatu yang sangat membahayakan bagi si anak Langsung saja saya sampaikan bahayanya Yaitu, kalau saya buka di Google Di sini saya buka-buka ya Misalnya bahayanya itu Yang pertama Itu mengganggu pertumbuhan otak anak Pada usia 0-2 tahun Otak anak tumbuh dengan cepat Hingga di usia 21 tahun Nah ketika dia sering bermain HP Itu akan mengganggu yang pastinya perkembangan otak si anak tersebut Berikutnya Yang kedua adalah tumbuh kembang yang lambat Bahaya mengganggu Penggunaan dari gadget itu Pada anak juga akan membatas gerak fisiknya Yang ketiga Yang ketiga yaitu obesitas Seperti yang kita ketahui Kebanyakan obesitas itu termasuk adalah sesuatu yang membahayakan bagi anak Kebanyakan anak sekarang itu memiliki tubuh yang gemuk Tanpa terkontrol Pada akhirnya itu menjadi suatu penyakit yang bisa pada akhirnya mematikan si anak tersebut Berikutnya Yang keempat Kurang tidur Kebanyakan anak-anak sekarang Mereka sering bermain Itu di tengah malam Nah tengah malam itu Pada intinya akan mengakibatkan kurang tidur si anak Jadi nanti motivasi belajarnya juga akan terganggu Ketika dia di sekolah Bawaannya ngantuk, 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 dan ngantuk Akhirnya pelajaran yang diikutnya di sekolah itu tidak bisa diserap 100% Bahkan nol sama sekali Karena dia bawaannya ngantuk karena bergadang Yang kelima Kelainan mental Dalam artian tanda kutip ya Kelainan mental yang diakibatkan Bukan dari kandungan Tapi diakibatkan karena pola hidup tadi Nah ini penelitian di Bristol University tahun 2010 Mengungkapkan Bahaya penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan risiko depresi Dia tidak bisa lagi Mengontrol dirinya Ketika tidak diberikan HP tersebut Dia mengalami gangguan Kecemasan, marah, dan sebagainya Yang sifatnya rugi Untuk dirinya Ataupun rugi untuk orang lain Membahayakan pada sifatnya seperti itu Nah ini yang paling sangat ditakutkan Yang keenam Sifat agresif Ini bukan terjadi pada Orang-orang di luar sana Atau di pemberitaan saja Tapi ini juga terjadi pada Anak saya sendiri Ketika Ini saya adakan Eksperimen sedikit ya Ibaratnya itu Uji coba Atau Eksperimen The experiment lah seperti itu ya Saya laksanakan eksperimen Saya lakukan eksperimen itu di rumah Itu saya coba dengan anak saya Saya berikan HP Sepuas mereka Tapi ketika itu saya ambil HPnya Ternyata apa Memang benar Anak tersebut Muncullah Jiwa yang Agresif Sering marah Membentak-bentak Bahkan bisa Mencelaki dirinya Dan Bahkan menangis tanpa Tahu penyebabnya Yang ketujuh Kecanduan Bukannya narkoba saja Bukannya Obat-obatan terlarang saja Yang bisa membuat kecanduan HP Android Dan sebagainya Itu bisa Mengakibatkan Anak kecanduan Bahaya itu Ketika orang tua terlalu Bergantung Pada teknologi Mereka akan semakin jauh dari anak Itu sudah pasti Untuk mengisi kekosongan ikatan Dengan orang tua Anak juga mulai mencari penghiburan Dari gadget Yang pada akhirnya Membuat mereka Kecanduan teknologi Dan tidak bisa lepas Dari Hal itu Sama Saya juga Setiap harinya Tidak bisa lepas Dari gadget Tapi saya Mengarahkannya Ke hal-hal positif Yaitu Membuat konten Di Youtube Saya ajak Saya ajak anak saya Bermain Saya ajak Anak saya Saya ajak Anak saya Membuat konten-konten Yang sifatnya Memotivasi orang Membuat orang Terduga hatinya Untuk Bersama anak Bermain bersama anak Ada waktu untuk anak Itu yang saya Arahkan Seperti itu Tapi Walaupun Saya lakukan Seperti itu Tapi Anak saya Juga sama Seperti anak-anak yang lain Sering Ter Ganggu otaknya Tidak terkontrol Gara-gara Bermain HP Maka dari itu Ayo Kita saksikan dulu ya Videonya Ini Saya tadi Ngomongnya Berbicara Ini anak saya Ini saya buktikan Karena saya melakukan Eksperimen itu Terhadap anak saya Saya buktikan ini Saksikan videonya Mau apa anak? Mau apa anak? Iya mau apa? Mau apa ya? Iya mau apa anak? Mau apa anak? Aaaaaah 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 Udah jatuh nya Udah jatuh ya Udah Udah sudah sudah HPnya berapa jam sudah setengah menit Hai langsung menit apa sudah tiga jam tuh baru satu menit hai 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 capeknya sudah dua jam ini HPnya stok HPnya stok HPnya udah Tugas Azaki mengisi air minum tinggal HPnya tinggal HPnya tinggal HPnya tinggal HPnya tinggal HPnya menengah orang tua tidak hahaha ini namanya anak zaman now ketika sudah pegang HP lupa segala-galanya tugas sih jalankan di jalan tugas HP yang dilepas Zaki ya jalankan tugasnya satu nah HPnya tinggal tinggal HPnya tinggal ya itu tadi saya perlihatkan dan saya saksikan kepada saudara-saudara sekalian teman-teman sekalian bahaya dari HP saya lakukan di anak saya sendiri ya saya uji dan saya eksperimen terhadap anak saya itulah hasilnya jadi jangan sampai kita biarkan anak kita dirasuki jin Android kalau dulu kan orang dirasuki katanya Oh kerasukan jin iprit Nah kalau sekarang itu dirasuki jin Android tapi kita tidak bisa juga menghilangkan anak kita dari hal-hal yang sifatnya seperti itu yaitu teknologi anak kita harus tahu teknologi tapi ingat harus dikontrol oleh kita ini orangtua buat jadwalnya jangan sampai kebablasan ya setidaknya buat jadwal Sabtu hari Sabtu atau hari Minggu dia bisa bermain HP tapi tetap dibatasi setidaknya maksimal tiga jam minimalnya dua jam seperti itu jadi anak tidak lagi yang sifatnya kebablasan ingat bahaya tadi seperti saya katakan di depan di awal bahayanya banyak sekali maka dari itu ayo kita kontrol anak-anak kita dan kita pantau perkembangan anak-anak kita jangan sampai itu bisa kebablasan karena apabila kebablasan yang rugi itu bukan siapa bukan orang lain tapi diri kita sebagai orang tua dan rugi juga terhadap anak kita atau anak tersebut ayo kita berpikiran positif selalu bersyukur dengan keadaan kita jangan sampai kita lalai mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat konten ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi saudara-saudara teman-teman sekalian tapi jangan lupa bagikan jika kalian suka dengan video ini dan berikan komentar terhadap video ini dan harus subscribe demi kemajuan channel ini channel aja tau aja channel ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan air kata akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye